Halo guys, balik lagi dengan catatan teknologi, bareng Thomas disini. Pada kesempatan kali ini kita mau nyobai custom room pixel experience alpha di Redmi Note 4X atau Mido. Seperti biasa saya sudah masukkan OTG di awal, kita dari CR Android, sekarang kita ribut aja ke recovery. Sudah masuk recovery, sekarang kita ke menu wipe, advent wipe, ddlp, check-check, system, pandor, data, internal storage. Oh iya, kalau data kamu di internal storage jangan dicentang, kita swipe. Sekarang kita back, oh iya, disini saya tidak tahu ini bisa support yang di repartition atau enggak, karena dia bisa ada di repartition. Sekarang kita ganti dulu. Recovery-nya, ini kan TWR, mesti ke oran pox. Bisa dilihat disini kan, sisanya cuma 20GB, karena dari repartition itu seharusnya 22GB itu. Oke, kita select storage ke USB OTG. Kita ganti dulu ke oran pox. Ini dia ya, paling baru. Langsung kita swipe. Sudah ganti ke oran pox, sekarang kita ke USB OTG. Kita cari custom room-nya. Ini dia, langsung kita eksekusi. Oke, sudah selesai. Memakan waktu 2 menit 18 detik untuk installnya. Sekarang kita back dulu, karena storage saya di enkripsi ini, seharusnya sudah bisa reboot system sih. Jadi kita perlu format data dulu. TTS. Sekarang kita oke-kan. Sekarang kita reboot aja. Oke, kita berhasil. Memakan waktu 2 menit 15 detik untuk booting-nya. Sekarang kita lanjut aja ke review-nya. Ini adalah tampilan awalnya. Di sini ada ad glance tanggal ya. Ini dia. Kemudian sebelah kanan nggak ada, sebelah kiri itu ada Google. Lalu ini aplikasi yang tersedia. Di sini tidak ada pemotong musik dan kamera. Internal storage-nya sudah terpakai 12GB. Sistemnya memakan 11GB. Detail yang lain kayak gini. Dan apabila kita lihat dari luar, yang bisa diisi itu 19GB. Oh iya, di pesanya ini sudah di repartition. Jadi 2,5GB. Sudah termakan sistem. Seharusnya itu 22GB. Kami sudah terpakai 2,3GB. Dan bebasnya itu 674MB. Sementara untuk klien-klien yang berjalan kayak gini. Di sini kosongnya 700MB ya. Detail aplikasi yang berjalan kayak gini. Ini adalah quick setting yang tersedia. Udah saya cobain semua. Nggak ada yang bermasalah. Tetapi kayak pixel sebelumnya. Beberapa itu agak lambat ya. Kayak mau dipokus gini. Dia nggak bisa langsung sekali buka gitu. Nunggu lagi dia. Di sini juga ada. Kayak berbagi langsung ini juga. Untuk settingan masih kayak biasa. Nggak terlalu banyak yang ditambah. Dan di sini pencariannya nggak ada ya. Di aplikasi belum ada fitur dual pick card aplikasi. Yang katanya fitur Android 14. Tapi di sini ada beberapa fitur baru. Kayak waktu pemakaian perangkat. Dan aplikasi yang tidak digunakan. Oh iya, ini di Samsung dulu ada ya. Aplikasi yang tidak digunakan ini. Dan di Realme juga ada kalau nggak salah. Lalu di wallpaper dan gaya. Ada fitur baru di sini. Dimana kita bisa ganti jam layar kunci. Kayak gini. Dan bisa diganti warnanya juga. Ini sih, lumayan keren. Style-nya. Untuk yang lainnya biasa aja ya. Nggak ada tambahan apapun. Di battery, kita bisa mengaktifkan presentasinya. Kayak gini. Ternyata navigasi di awal itu gestur ya. Bisa dilihat di sini. Tapi nggak bisa back juga ke Android 13. Dan kalau kita ganti tiga tombol. Dia nggak akan muncul ya. Tapi tiga tombol ini berguna sih. Jadi nggak ada masalah. Bagusan diganti tiga tombol aja. Soalnya kalau di navigasi gestur. Kalau di gini kan kadang-kadang mau naik dia. Ini adalah hasil tutunya. Ini adalah hasil trollingnya selama 30 menit. Oh ya, CPU-nya di upper clock. Jadi 2,2 GHz. Suhunya mencapai 52 derajat Celcius. Sekarang kita akan menguji dataan baterainya. Saya akan mainkan game God Over. Selama 10 menit. God Over PSP-nya. Oke, untuk skin-an. Kayak gini. Ini saya pakai stick ya. Ini yang saya aktifkan cuma auto-crime skip. Yang lainnya masih dia full kayak biasa. Ada full card di sini. Terima kasih telah menonton. 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 selamat menikmati oke sudah 10 menit kita cek dari 56 ya tinggal 53 habis 3% normal ini adalah peter perekam layarnya untuk rekaman audionya itu bisa audio perangkat bisa mikrofon bisa audio perangkat dan mikrofon tinggal yang lain kayak gini lalu ini dia hasilnya oke ini bisa tapi fpsnya turun kali kita lihat disitu ini jadi 18 untuk multi-taskinnya cuma kuat 6 aplikasi di aplikasi ketujuh dia bakal reload dan itu juga berlaku untuk game ya kalau game berada di nama aplikasi awal dia masih aman dan saya rasa ini tak terlalu buruk untuk android 14 di RAM 3 menu risetnya itu di info aplikasi layar terpisah format bebas jadi ada aplikasi di bawahnya ini ada pilih dan screenshot kita coba screenshotnya kita coba pilihnya ini kayak copy paste ya sekarang kita bikin layar terpisah aman tutup oke aman dia sekarang kita coba format bebas oke ini format bebasnya di atas aplikasi bisa gak ya oh gak bisa ternyata ini bakal ketutup ya buat scrolling lumayan enak walaupun agak sedikit ada yang patah atau delay gitu dia naik turunnya 17netnya keduanya lulus saya buka primu juga aman launchernya pake pixel launcher ini versi 14 setinggal launchernya masih kayak biasa tidak ada penambahan apapun keamanannya cuma dari fingerprint karena ini pake 4.9 hyper versi 3.3 yang dibuat 1 november 2023 untuk kameranya saya coba install kamera pixel dari playstore kita coba buka sini cuma ada foto sama video aja ini bagus sih fotonya videonya agak gelap sih coba kita nyalakan flashnya oke bisa juga walaupun sedikit kejum ya oke kita kembali ke foto hmm ngebak dia ya coba lagi oke kita coba ngambil fotonya inilah settingan kameranya oh iya disini video nya saya ganti ke 4k wad 30 fps dan jadinya normal gak kayak tadi tapi kan kalau kita ganti ke foto dia bakal macet ini gak aman ini adalah hasil fotonya ya agak ngeblur sih karena kurang cahaya ini adalah hasil videonya oke ini pengetesan untuk videonya tubaknya itu ada 4 dari cenglog disini ada fm broken nabbar setting not enable hw light not working notifikasi in case of phone in connect saya gak ngerti yang kedua ini yang notifikasi sama hw light itu nabbar setting yang 3 bawah ini gak bisa dimunculkan ya kalau yang itu sementara kalau hw light not working disini untuk nyaruternya hidup lampunya yang di atas sini dan untuk notifikasi in case itu kurang ngerti apa karena notifikasinya gak nampak ya di quick setting ini gak ada notifikasi mulai yang masuk untuk kecepatan charternya kayak gini dayanya bisa sampai 6,5 watt sementara harusnya masuk 1500 jadi telah tadi ya custom pixel experience alpha di redmi non 4x mido terima kasih telah menonton sampai jumpa lagi bye bye sub indo by broth3rmax